Minuman beralkohol berbagai kemasan dari hasil sitaan ini dimusnahkan secara simbolis perwakilan bedan cukai Kalimantan bagian selatan, TNI, Polri, dan kejaksaan di halaman kanwil DJBC Kalbaksel selasa pagi. Minuman dituang selain minuman beralkohol, petugas juga memusnahkan 3 juta batal lebih rokok ilegal atau yang tidak disertai pita cukai dengan menggunakan gergaci mesin. Kabupaten penindakan dan penyidikan kanwil DJBC Kalbaksel Khoirul Hazik mengatakan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan dari tahun 2022 dan 2023 terhadap 105 pelanggar ketentuan cukai yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Sementara akibat penyelundupan barang ilegal itu di negara ditaksir mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Prosesnya sendiri kami lakukan secara go green ya karena kondisi asap di Banjarmasin yang biasanya kita kalau pemusnahan rokok itu dibakar, kami lakukan dengan cara baru, dengan cara dipotong dan nanti dibuang di TPA, ditanam. Ini supaya tidak mencemari lingkungan dan memang prosesnya panjang ini kita akan lanjutkan nanti terus sampai dengan selesai prosesnya. Selain itu kita juga musnahkan minuman mengandung etil alkohol ada 580 liter lebih yang kita musnahkan nanti ini dituang dan kemudian juga akan dibuang ke tanah secara baik supaya tidak mencemari lingkungan yang kemudian membahayakan binatang-binatang air yang ada di wilayah Kota Banjirman maupun sekitar kantor wilayah Bia Cukeng. Barangnya campur Bapak, ini ada yang memang dari dalam negeri, sebagian besar memang produksi rokok itu kan ada di Jawa Pak. Itu rata-rata sebagiannya di Jawa, tapi sekarang juga sudah mulai kadang beredar rokok-rokok yang dari luar negeri. Di ketahui saat ini, tidak hanya rokok polosan yang beredar di Kalimantan, namun rokok ilegal dengan penggunaan pita cukai tidak sesuai peruntukan juga merek didapati.